Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netijanku semua dimanapun kalian berada Alhamdulillah puji syukur pada Allah SWT Karena di hari yang berbahagia ini kita masih berkesempatan untuk berada di atas dunia ini Nikmati setiap rahmat yang ia turunkan ke dunia Salat berangkaikan salam jangan lupa untuk selalu hadiahkan pada Juno Besar kita Nabi Muhammad SAW Semoga diomil akhirkelah kita mendapatkan syafatnya Amin amin ya rabbal amin Salam hormat salam sayang dan salam santunku untuk Guru Besar Padipokan Sendang Sejagat Mama Sekaryo Salam hormatku untuk para master juga mbak ter dimanapun kalian berada Dan salam persaudaraan sedunia dari saya Nyinda Dan netijen Suara apa itu? Sehingga tau suara petuin dia bising sekali Tapi netijen semuanya Saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk kalian semua yang masih mendoakan Nyinda Sampai Nyinda sampai sekarang ini masih selamat Walaupun kalian tau kan keadaan Nyinda gimana setelah diobati Kang Adin Alhamdulillah berkat bantuan pengiriman energi dari Kang Adin Subhanallah Nyinda bisa selamat pada Nyinda hampir saja Lewat begitu ya Tapi Kuji syukur pada Allah Intinya apapun yang menerpa kita Kita harus tetap semangat Tetap Beristifar Dan Mendekatkan diri kepada Allah Insya Allah kita semua akan baik-baik saja Contoh saya Saya sudah parah pun Saya baik-baik saja Karena apa? Karena Allah Sebenarnya wa ta'ala melindungi Untuk Rasa syukur kita Kita sholawatan dulu Hal ini A'udzubillahimina sayyidana rajim Bismillahirrahmanirrahim Salawat Salamat salam Salamat salam Salamat salam Salamat salam 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 Iya bayar Jadi kamu harus gak ada niat untuk Menambah energi saya juga gitu seperti Kang Adin Ada nanti waktunya ya Jangan disini ya Ada yang power pull Power pull Tapi gak bisa sembarangan loh Kenapa Bahaya Begitu besar ke energi Kang Mamas itu Yang akan ditransferkan ke saya Ya sedikit Tapi sebenarnya gak perlu ditransferkan Karena energi yang lebih kuat dan lebih sakti itu Pada dirinya indah sendiri Saya tidak sakti Kang Mamas Sakti itu milik Allah Jika kamu tidak sakti mana mungkin Kamu bisa menjalankan misi terus-terusan Iya bener sih Banyalah netizen kamu sakti kalau di Youtube Iya emang bener Kang Adin juga bilang Kang Mamas Kemarin karena benteng tubuh saya kuat Makanya saya masih bisa mengendalikan itu Karena Kang Mamas tau gak Saya terkena Apa namanya Kalau dirasuki energi yang lebih besar lagi Dibandingkan tubuh saya Jadi saya mencoba melawan Tapi saya kalah sama energi itu Keselusupan Keselusupan Siapa namanya Pokoknya itu deh Keselusupan Nah gak tau saya ngerti bahasanya Kata Kang Adin begitu Jadi Kang Adin kemarin aja bantui Bantui saya Menransferkan energi Membantu saya sadar aja Hal ini malah nyerang Kang Adin Karena ternyata lo gebirawah itu bahaya sekali Kang Mas Nanti malam saya mau menjaga Mau memagari areal perjalanan mereka Mau ngemah Kang Mas mau ngemah Terus nanti kalau Kang Mas dia berkabrik gimana? Selur Kang Mas mau ngemah dengan tujuan? Menjegat mereka Menghadang mereka Menghadang mereka? Tapi Kang Mas hati-hati ya Karena katanya angin Angin berhembus Kalau tiba-tiba kita nyerang dia Tiba-tiba ada angin kencang Kang Mas Itu bisa buat kita Glemper-glemper Kang Mas Selur Saya itu Kemarin terserang mereka Karena Tiba-tiba Ada angin yang sangat kencang Kang Mas Angin? Nih Tapi gak apa-apa kan Ini gak Gak apa-apa Cuman lukanya cukup dalam saja Kang Mas Dalam sekali Saya merasa kesakitan Saya serap kalau seperti ini ya Kang Mas ini memang gitu Nanti Jen gak bisa serius gitu loh Iya Serius Ini gak serius Saya ngomong apa Beliau sibuk dengan rambutnya Tengok tuh Lain kalau ada apa-apa Kan kami khawatir juga Kang Mas Saya mau nanya nih Kan saya bosen nih Bosen Itu teman Kang Mas Jalan-jalan dong Kalau bosen Ya diajain dong Saya jalan-jalan Saya emang bisa jalan-jalan sendirian Bisa dong Cuman sekitaran sini doang Terbakan Nyinda aja Turunnya jalan-jalan aja Dari saatnya Mas Kemari bisa sampai sini Coba lah Iya Kenapa gak bisa jalan-jalan Tapi saya cuman Bisa di Padepokan aja Kalau Kang Mas Ajak keluar Baru saya bisa keluar Saya ajak keluar nanti ya Nanti kapan? Kapan? Ngomong aja Sekarang bilang netizen Sekarang kan netizen Sekarang kita misinya banyak Iya sekarang Gak mungkin kita gerak sekarang Ya mungkin aja Nanti kalau saya jalan keluar Dengan Nyinda Nanti Mas terbesar Heboh Mas terbesar aman Paling dia cuman Gak ada bekosan itu Iya bener sekali Dia pasti bekos Tapi kamu Mas Kamu sudah dapat titik terang belum? Dimana posisi ini Padipokan mereka Belum Belum Jadi kenapa mereka bisa muncul Tiba-tiba ke permukaan Apa mereka dari dalam tanah? Karena saya nanya netizen Gak ada yang tahu Kemarin saya sempat Mengintai mereka Mereka itu belanja juga kok Hah? Belanja? Belanja kayak biasa Belanja Belanja ayam Belanja nanas Belanja buah Tapi gak bayar Loh kok gak bayar? Mereka tau gak mereka makan Diminta bayaran Malah di jorokan gini Sama mereka Loh Terus? Pendiwannya diem aja? Belok Kalau terus ya jatuh Enggak maksud Itu pendiwannya diem aja Didorong Enggak Gimana diem aja Dia berontak Cuman saya bilang Udah gak usah Jangan dibahas Biar saya yang bayar Kalau Mama Malah mau bayarin Kenapa gak Kalau Mama Paksa aja mereka bayar? Gini Kita tidak mau Menjadi Heboh Saat Terjadi di Tempat perkotaan Yang begitu ramai Kalau sampai terjadi sesuatu Terjadi masalah Maka misi kita gak selesai Contoh Andai kata mereka itu Bentrok disitu Dan Pihak penjual melapor ke polisi Dia ditangkap Ya kalau misalnya Padebukan mereka itu Ada Ada inspirasinya Ataupun ada Apa namanya Rasa kasihan Gitu ya Kalau misalnya Diabaikan Bagaimana Kalaupun ada rasa kasihan Bisa jadi Kesatria kita Gak akan Pernah dilepaskan lagi Oh iya Benar juga Lalu bagaimana Kita menyelesaikan Misi ini Iya sih Tapi Kang Mames Tau Seribu Detijian Puluhan ribu Saya tanyain Gak ada yang tau Raga Birawa dimana Iya Dari dalam negeri Sampai luar negeri Gak ada yang tau Birawa itu dimana Gimana itu Kang Mames Padebukan mana Itu dimana Saya juga gak tau Saya perasaan Penasaran Oh iya Seperti itu Jadi kamu Mesti ngeliat mereka Belanja Nah tapi apa mereka Bisa ngomong Kan mereka Diaba aja Yang parahnya lagi Mereka dari Saya tau dari kota Saya kan buntut itu Dari kota Dari kota itu Sampai lokasi Mereka masuk ke hutan Itu Tidak Bambayar juga Maksudnya mereka Nek apa Beca Nek beca Gak bayar juga Enggak Sampai bertekak disitu Tunggung beca yang marah-marah Dijorokan Oh Loh 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 Kok saya Dijorokan Tau itu Gak perlu Jontohin Gak perlu Contohin Jadi Tunggung beca juga Berantem sama mereka Apa Debat Kamu Juga yang bayar Iya Kami masih dalam Mobil Tunggung beca Langsung berangkat Ya udahlah Mungkin Dia takut Dibegau Kesian Juga Tunggung beca Kenabunya Godrong Godrong Mereka Gimana Mungkin Seperti Tapi Mereka Tinggal Dimana Itu Kami masih mengikuti mereka Gak sabar banget saya Karena jalannya Kalau diikuti Lembek Pelan 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 Dan mereka Gak gubris Diikuti Menurut saya Sepertinya Dia itu Ada Kendali Kendali Maksudnya Dipnotis Ya Seperti Itu Iya Saya merasakan Juga Kayak raganya Kosong Karena mereka Diikuti Dia Diam Aja Dipanggil Dijawil Jauh Jauh Diam Aja Gitu Sampai Dijawil Saya Mau jantung Gak Bisa Saya Gini Gini Tapi Dia Diam Aja Ini Tidak Mendengar Suaranya Gak Pernah Suara Suruh Gentuh Dan Mas Suara Mas Terhan Sama Suruh Gentuh Kayak Di Rancaran Di Kring Krek 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 Tolong Tolong Disini Pun Kita Bisa Mendengar Geng Geng Gimana Mereka Gitu Luar Biasanya Padahal Kita Lihat Kosong Kan Coba Gini Gila Pada Pada Mas Mas Tapi Tolong Mereka Mas Suara Mereka Sangat Jelas Dan Sangat Jelas Terus Datangnya Dari Mana Suara Wala 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 Sini Gimana Bingung Saya Sama Seperti Ketika Kami Pertama Kali Menemukan Serangan Dan Saya Merasakan Ada Suara Tanggisan Wanita Yang Begitu Jelas Ya Seperti Suara Ini Yang Yang Dicel Benda Mawar Channel Mas Karyo Sebelum Serah Begitu Jelasnya Suara Tanggisan Sama Seperti Ini Cerita Mereka Tapi Kenapa Suara Rantai Rantai Itu Yang Mas Nah Itu Yang Jadi Mas Dari Mana Suara Rantai Rantai Itu Nah Itulah Saya Gatau Yang Jelasnya Mereka Pertama Kali Ditangkap Itu Dirantai Astag Rulalaji Mereka Di Seperti Semakin Kita Dengarkan Cerita Mereka Sama Menyedihkan Itu Apa Si Suara Apa Si Ya Biasa Ini Kan Siang Hari Mereka Pada Kuru Kuru Mungkin Seperti Tanggal Sebelah Waduh Ini Kan Hari Minggu Tapi Suara Kuru Kuru Tersebut Dibandingkan Suara Ceritan Lebih Jelas Suara Ceritan Iya Bener Sekali Kang Mas Bagaimana Kasihan Sekali Mereka Kesakitan Sepertinya Bagaimana Ini Kang Mas Hilang Kemana Malah Suara Itu Makin Kenceng Iya Jadi Begini Iya Kang Mas Ada Sesuatu Yang Harus Kamu Dapatkan Apa Itu Sebuah Benda Sebuah Benda Yang mana Benda Itu bisa Menetralis Diri Kamu Dan bisa Mempertahankan Diri Kamu Dari Serangan Para Patepokan Rogo Biro Maksud Kamu Mas Tameng Iya Apa Itu Kamu Bergeralah Ke utara Nanti Kamu Akan Menemukannya Dan Berhati Hati Kepala Mbak Parto Sudah Hilang Hah Hilang 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 Kan Saya Kubur Iya Dan Kuburannya Juga Hilang Kuburannya Rata Dengan Tanah Rata Waduh Belum Saya Cek Saya Kan Cek Lagi Kuburannya Rata Dengan Tanah Batu Batunya Yang Ditaruh Mbak Wagi Hilang Juga Ada Batunya Mas Kenapa Bisa Ada Yang Membongkar Ada Karena Saya Merasakan Aura Aura Bertopeng Dan Berjas Bertopeng Dan Berjas Maksudnya Kalau Mas Itu Yang Saya Merasakan Luar Biasa Ketika Saya Memanggil Saya Bisa Juga Mungkin Netizen Bisa Mendengar Juga Suara Omongan Daripada Mas Terhan Omongan Gimana Maksudnya Gini Dia Akan Kita Akan Aku Saya Saya Akan Mencoba Untuk Berbicara Langsung Dengan Master Hans Dan Netizen Pasti Akan Mendengar Bisa Mendengar Nanti Suaranya Bicara Sama Master Hans Iya Berbicara Dengan Master Hans Bisa Kah Bisa Lihat Assalamualaikum Assalamualaikum Suaranya Sedih Sekali Master Hans Guru 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 Dimana Guru Kang Mas Tolong Guru Jelaskan Kamu Suara Master Hans Sedih Sekali Kang Mas Iya Begitu Tapi Dimana Dia Saya Melihat Wajahnya Saja Sudah Setia Apalagi Nengok Suaranya Kayak Gini Ya Allah Master Hans Iya Guru Bagaimana Keadaan Kritis Guru Kritis Master Bertahan Bagaimana Dengan Mas Surah Kentu Apakah Mereka Memang Memang Menangkan Basura Kentu Atau Handoko Mereka Salah Sasaran Guru Mas 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 Saya Bisa 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 Juga Kurang Tanyakan Dia Dimana Mas 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 Tanya Dia Dimana Dia Tahu Dimana Tempatnya Saya Sudah Mencoba Kisih Kisih Gitu Coba Kamu Mas Biar Saya Cari Master Hans Iya Guru Bisakah Kamu Mengetahui Dimana Titik Keberadaan Kamu Sekarang Gak Tahu Guru Ini Tempatnya Gelap Gelap Ini Malam Guru Malam Kok Bisa Ini Terang Loh Kau Mas Perbanyak Zikirmu Iya Guru Dia Dia Akan Bertahan Ya Star Star Nggak Ada Lagi Mana Sih Loh Angle Betul Oke Kamu Mempunyai Tugas Coba Kamu Kerahkan Tenaga Kamu Dan Kerahkan Kekuatan Kamu Untuk Menemukan Benda Tersebut Di Areal Utara Siap Dan Ingat Berhati Hati Karena Mbak Parto Makam Jasad Itu Hilang Sampai Sekarang Astagfirullahaladzim Kerjakan Siap Kenapa Menjadi Kecil Kang Mames Bilang Saya Seluruh Ke arah Utara Bagaimana Ini Saya Sedih Sekali Nanti Jen Mendengar Suara Mas Terahan Seperti Itu Tapi Dia Tidak Jawab Saya Tapi Kenapa Mas Bisa Ngomong Sama Dia Tempatnya Gelap Dan Disana Malam Hah Atau Beda Negara Kok Bisa Sana Malam Sini Siang Kan Kalau Bisa Malam Sama Siang Itu Beda Negara Kan Netizen Logikanya Begitu Toh Tapi Kenapa Disana Bisa Malam Saya Harus Cari Tahu Lagi Saya Bingung Ini Kok Kayak Gini Kayaknya Saya Harus Konfirmasi Sama Mbak Terulan Saya Menemui Mbak Terulan Saya Ijak Dia Untuk Siap Siap Tapi Saya Rasa Itu Bisa Dimulai Besok Karena Tidak Bisa Sekarang Saya Nyi Indah Saya Pemindah Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh